Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, umat Tuhan dimanapun Anda berada Hari ini saya ingin membagikan renungan singkat mengenai kehidupan yang lebih baik Setiap orang bermimpi untuk hidupnya jauh lebih baik, jauh lebih sempurna, jauh lebih luar biasa dan tidak menjadi biasa-biasa Sekali lagi setiap orang punya mimpi, punya harapan untuk hidup jauh lebih baik dari hari kemarin Hari esok harus lebih baik dari hari ini Itu kan tujuan kita semua, tidak ada manusia siapapun yang tidak ingin hidupnya jauh lebih baik Masalahnya adalah mengapa kadang-kadang ada orang yang hidupnya baik Tetapi masalahnya ada orang-orang yang hidupnya kelihatan buruk dan sebagainya Saya meyakini bahwa hidup orang percaya tidak selamanya baik Tetapi ujung akhir dari sebuah proses itu pasti hasilnya baik Karena itu saya membagi sebuah rahasia bagaimana supaya kehidupan kita jauh lebih baik dari hari ini dan hari kemarin Saya baca firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-20 Amsal 16 ayat yang ke-20 Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan dan berbagialah orang yang percaya kepada Tuhan Seperti saya katakan tadi, bahwa setiap orang ingin hidupnya lebih baik Kalau hari ini dia miskin, lo bisa besok tidak lagi miskin Kalau hari ini hidupnya hancur, besok kalau bisa hidupnya kembali menjadi orang yang luar biasa Setiap kita, entah-entah Anda orang tua, entah Anda seorang bapak, seorang ibu, seorang anak Nah kita semua punya mimpi, kalau itu seorang bapak dia ingin supaya anak-anaknya punya kehidupan yang lebih baik Kalau itu seorang ibu dia juga kepengen supaya keluarganya diberkati dan hidup lebih baik Kalau itu seorang anak muda, saya percaya saudara lihat orang-orang tuamu dan hidup mereka susah Saudara kepengen supaya hidupmu harus berubah dan lebih baik Nah saya bagi rahasia bagaimana supaya hidup kita jauh lebih baik dari hari ini Yang pertama di dalam ayat yang ke-20 kuncinya adalah dia berkata Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan Artinya apa? Satu kunci pertama bahwa untuk melihat kebaikan adalah satu Perhatikan firman, hidup sesuai firman Paat firman, ikut firman, baca firman, andalkan firman, ikut petunjuk firman, hidup sesuai firman Saya percaya orang-orang yang hidup sesuai firman keadaan hidupnya jauh lebih baik Daripada orang-orang yang hidup jauh dari Tuhan Saya percaya bahwa kehidupan orang-orang yang hidup di dalam firman Karakternya berubah, hidupnya berubah, masa depannya berubah menjadi lebih baik Saya percaya buat tidak ada cara lain untuk mengubah hidup seseorang Alkitab bilang dengan apa orang muda mempertahankan kelakuan yang bersih Hanya dengan menjaga sesuai dengan firman Allah Firman Allah itu adalah pedang bermata dua Firman Allah itu bagikan permata yang lebih berharga daripada harta dunia ini Karena itu bapak ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan orang tua Para ibu, para istri, para suami dengar Rahsia supaya hidupmu dan anak-anakmu menjadi lebih baik Bukan saja menjadikan mereka orang pintar Tetapi ajar mereka tentang firman Ajar mereka, didik mereka di dalam firman Karena saya percaya firman itu menurut kitab kejadian Dia berfirman, Allah berfirman Lalu jadi semua langit dan bumi dan segala isinya Kalau Allah hanya berfirman, kuasa firman begitu bisa menjadikan alam semesta ini Apalagi hanya merubah engkau hidup dari buruk menjadi yang lebih baik Hidup yang biasa-biasa menjadi luar biasa Firman cukup mengubah seseorang Orang yang jahat sekalipun ketika disentuh oleh firman Allah Saya percaya hidup jauh lebih baik Itu rahsia pertama untuk menjadi lebih baik Orang-orang muda, orang-orang tua, siapapun Anda Kita harus tahu bahwa rahsia pertama untuk bisa hidup lebih baik dari hari ini adalah Satu, percaya firman, hidup dan takut akan firman Dan hidup sesuai dengan maunya firman Tuhan Yang kedua dikatakan Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan Arti percaya kepada Tuhan yang pertama arti itu sama dengan tulisan ini Yang kedua rahsia untuk kita bisa hidup lebih baik Hidup lebih luar biasa Hidup lebih diberkati Hidup lebih luar biasa adalah kunci Kedua adalah percaya kepada Tuhan Kata percaya kepada Tuhan bukan hanya kita mempercayakan seluruh kehidupan kita Persoalan kita, pergumulan kita, masa depan kita Tapi kata percaya kepada Tuhan bagi saya lebih mengarah pada mengandalkan Tuhan Orang-orang yang hidupnya jauh lebih baik adalah orang-orang yang telah belajar mengandalkan Tuhan Saudara bisa cek, saudara bisa baca, saudara bisa searching di internet, saudara bisa baca buku-buku Banyak kali orang-orang sukses, orang-orang luar biasa Orang-orang yang sedang ada di tingkat-tingkat atas Atau orang-orang yang sedang dipromosikan oleh Tuhan Adalah orang-orang yang telah belajar mengandalkan Tuhan Saya juga mengenal orang-orang miskin yang hari ini menjadi luar biasa Karena mereka diajar untuk mengandalkan Tuhan Saya kenal juga beberapa orang-orang penting di negeri ini Kejabat-kejabat yang saya tahu dari kehidupan mereka Mereka mengajarkan bahwa mereka hidup hari ini Sampai pada titik hari ini Karena mereka belajar mengandalkan Tuhan Toko-toko Alkitab banyak belajar mengenai mengandalkan Tuhan Saya percaya bahwa saudara-saudara ku yang diberkati Tuhan Kalaupun ekonomi mu tidak bisa menghantar engkau pada pendidikan yang lebih baik Andalkan Tuhan karena saya percaya hanya Tuhan yang bisa mengangkat hidupmu Jadi dua kunci untuk supaya kita bisa melihat kehidupan yang lebih baik Dua rahasia pertama Belajar percaya pada firman atau taat pada firman Yang kedua Belajar percaya pada Tuhan Atau belajar andalkan Tuhan Bangun pagi sebelum Anda pergi bekerja Anda berdoa Bangun pagi sebelum Anda pergi ke sekolah Anda berdoa Bangun pagi sebelum Anda pergi berjualan di pasar Berdoa Bangun pagi sebelum Anda membuka tokomu Berdoa Bangun pagi kalau Anda mau memulai bisnismu Mulailah dengan berdoa dan andalkan Tuhan Setiap sesuatu yang kita ingin lakukan di pagi hari Sampai pada malam hari Lakukanlah dimulai dengan berdoa Sambil mengandalkan Tuhan Teruslah bekerja Kekuatan Tuhan akan turun atasmu Dan saya percaya bahwa rahasia ini banyak memberkati saudara Bila saudara diberkati dengan video-video ini Saya pendeta jiri adu Mohon saudara klik like Dan share atau berbagi kepada teman-teman yang lain Dan yang paling penting saudara klik Atau saudara klik subscribe Dan bunyikan tanda lonceng Supaya Anda selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami Tuhan Yesus memberkati Salam selamat pagi Salam Bila Anda diberkati dengan video kami Klik like Klik like Share Terakhir klik subscribe Nyalakan loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!